Assalamualaikum Wr Wb Halo, selamat datang sekali Selanjutnya saya dapat menemani sahabat semuanya Dan kali ini saya berada di salah satu acara Meningkatkan Om Set bersama UMKM dengan BJB Nah salah satunya saya ditemani oleh salah satu UMKM ini Yaitu dengan Bapak Mbis Halo Bapak Halo Ibu Nah, Bapak MPs ini adalah pengusaha dari klotok penasarannya. Apa sih klotok itu? Nah, klotok ini kayak gini nih. Salah satunya itu. Ini salah satu klotok. Nah, ini. Kalung apa ya? Klotok ini adalah kalung. Mungkin karena bunyinya klotok-klotok-klotok, jadi disebutnya klotok ya, Pak? Iya, betul. Jadi, karena bunyinya klotok-klotok-klotok, jadi disebutnya juga klotok. Dan selain ini, Bapak juga ada usaha lain nih, apa nih, Pak? Iya, itu bidang angklung, seni angklung, tapi modifikasi. Itu jenisnya angklung cuma metodenya ditoyal, kayak piano. Nah, itu menggunakan tensi nada Duremi Pasola Sido. Bisa digunakan untuk sanggar, itu dipadukan dengan sejenis alat pukul yang lain. Seperti itu, bonang, kalau di isilah seni Sunda, itu ada bonang, itu bisa dipadukan seperti itu. Iya, ada sarut dipadukan seperti itu. Itu menghasilkan kombinasi yang luar biasa. Bapak, udah berapa lama nih usahanya? Ini kurang lebih kita berjalan mau setengah tahun ke depan. Setengah tahun? Oh, Bapak nih udah usaha setengah tahun, berarti 6 bulan ya? Iya, kurang lebih. Nah, gimana nih Pak yang dirasakan oleh Bapak selama 6 bulan ini, Bapak usaha kayak gimana nih? Ini sementara kami memerlukan lagi perbaikan-perbaikan ke depan melalui pelatihan atau sesi desainer juga. Mungkin disitu kan belum ada satu khasan ya, wadah contoh produk pengendaran, tapi belum kita kasih nama produk pengendarannya gitu. Orang akan bertanyaannya, kenapa ini? Dari mana produk ini sebenarnya gitu kan? Tapi alhamdulillah kita melalui dinas terkait, sudah ada ini, malah memberi respon bagus kepada... Jadi, Bapak mungkin ini adalah produk yang ingin lagi untuk berinovasi ya, Bapak? Ya, itu salah satunya mungkin. Ada yang lain buat gantungan kunci, ada... Oh, jadi Bapak ini dari bambu ya, Pak ya? Ada yang dari bambu, produknya ada yang dari kayu. Itu seadu-jari buah itu juga, ada buah apa namanya, jambe yang udah tua. Buah jambe itu apa ya? Pohon pinang, buah pinang. Itu buah pohon pinang juga bisa dijadikan untuk itu salah satunya. Oh, salah satunya. Nah, nanti kita itu bisa juga seperti itu. Dan buat sahabat nih yang penasaran, buat souvenir ini bisa loh. Jadi kayaknya kalau misalnya ke pengendaran, gak asik nih kalau misalnya kita gak bawa oleh-oleh. Nah, apa ya Pak ya, kalau misalnya sahabat di rumah pengen mesen harus dimana nih Pak? Datang saja ke Desa Marga Cinta, tepatnya di Dusun Balambang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandara. Nah, untuk pantat persennya dimana Pak? Boleh di 082-121-886-345. Oke, nah sahabat yang penasaran dan tertarik nih, pengen beli. Ini sebenarnya salah satunya dari Pangandara, nah bisa kunjungin aja ke tempatnya Desa Marga Cinta. Desa Marga Cinta. Atau bisa ditemui Bapak Kadesnya selangsung. Oh, Bapak Kadesnya. Bapak Kadesnya juga itu disitu, home industri-nya. Home industri juga. Wah, jadi buat sahabat gampang banget sih yang penganemuan ini, langsung datangin aja. Dan saya Nana Salasabillah bersama... Pantis Pantis yang berjalan semangat untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.